Kayaknya sih bakal keren banget, soalnya di film ini nanti tuh mereka bakal syuting pake pesawat beneran. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi, serta share ke temen-temen kalian. Film terbaru aku. Nah ya, jadi film terbaru aku bisa dibilang nih yang kelima. Namanya itu adalah Serigala Langit. Jujur aku sangat-sangat excited banget buat ada di dalam proyek film ini, soalnya film ini tuh menurut aku bener-bener ceritanya bagus. Udah gitu dia juga mendedikasikan film ini untuk TNI Angkatan Udara, which is itu positif banget kan. Jadi aku suka juga, pokoknya gimana ya? Excited banget deh sama film ini. Nah aku disini berperan sebagai Nadia. Jadi Nadia ini adalah sosok perempuan yang bisa dibilang paling deket sama Gading. Nah Gading ini pemeran utamanya dari Serigala Langit. Yang jadi Gading itu adalah Deva Mahendra gitu. Kalau selama ini, dalam seminggu ini, dalam tiga hari ketemu itu, ya masih gitu-gitu aja. Masih dalam tahap proses pengenalan juga, soalnya aku juga baru sekarang kan kenal sama Deva. Cuman yang menjadi PR aku sama Deva, mungkin nanti nih setelah proses reading, mungkin kita di lokasi atau apa, kita harus memperkuat chemistry kita sih. Biar kayak lebih cucok gitu. Para gliding bahasa Indonesia-nya tuh? Para layang? Nadia, ya. Jadi karakter aku, si Nadia ini, kalau Deva itu kan pilot, dia pilot kan, dia menerbangkan pesawat. Nah kalau aku nih si Nadia, dia nih ceritanya adalah instruktur para layang. Nah kalau para layang itu dia terbangin gak pake mesin tuh, jadi yang kayak pake ini, terus kayak digini-giniin, dari bukit lari, terus dia terjun gitu. Jadi bukan yang terjun dari pesawat. Nah, jujur aku belum pernah para layang sama sekali seumur hidup, aku pernahnya ngeliat orang doang, kalau lagi ke gunung tuh ngeliat orang ada terbang-terbangan di langit itu lagi para layang. Dan nanti tanggal 2-3 aku bakal berangkat ke Jogja, disitu aku seminggu full bakal di coaching tentang para layang ini, aku nanti bakal diterbangin juga. Jadi pokoknya bener-bener belajar lah disitu. Jadi ini film tuh bener-bener challenging banget buat aku, karena aku ditantang untuk melakukan suatu hal yang baru, dan itu kayak extreme sport juga ya jatuhnya. Jadi kayak wow. Nah, waktu itu juga aku sempat ditanya, takut ketinggian atau enggak? Sebenernya kalau ketinggian aku gak takut, aku takutnya cuma nama Tuhan aja. Aku sebenernya kalau kayak ketinggian gitu aku gak takut, terus aku tuh emang juga orangnya kepoan kan, basicnya tuh aku orangnya kepoan. Aku selalu kayak pengen nyobain suatu hal yang baru, terus aku tuh juga mikirnya kayak ya gak mungkin lah film ini membiarkan gue terbang begitu saja tanpa diajarin sama orang yang emang profesional gitu. Jadi kayak ya ini pasti 100% safe lah, jadi aku excited gitu. Karena juga gak bakal aku tiba-tiba jatuh terus metong juga kan, jadi ya aman-aman aja gitu. Jadi seneng banget sih. Kalau untuk karakternya sendiri si Nadia ini, jadi kan dia temen lamanya si Gading, temen lamanya dari kecil. Terus emang mostly tuh dia interaksinya tuh selalu sama si Gading di dalam film ini. Kayak misalnya Gading tuh ada apa-apa, lagi ada masalah di pilot academy schoolnya itu apa-apa cerita kayak kena dia, cerita ada apa-apa cerita. Jadi kayak gimana ya, dia orangnya care banget. Cuman gak yang terlalu cewek-cewek yang menyeh-menyeh banget juga, karena dia kan tough ya, perempuannya dia jadi instruktur para layang segala macem. Tapi kayaknya dia juga memendam suka sama si Gading ini gitu, yang emang sahabatnya sendiri dari kecil. Bisa jadi agak tomboy, bisa jadi gak tomboy juga, soalnya dia anak satu-satunya dan anak kesayangan bapaknya banget gitu. Jadi kan kalau anak ayah tuh kayaknya kan cewek banget juga kan, tapi kayaknya dia sih cewek banget, cuman gak yang tomboy banget gitu. Tantangannya di karakter ini ya itu adalah ya itu, yang tadi aku bilang, aku harus nyobain hal baru kan, yang aku bahkan belum pernah gitu. Mending disuruh nyobain apa, ini disuruh coba terbang dari bukit gitu, turunin ntar mendaratnya di pantai kalau gak salah. Jadi kayak itu adalah hal baru yang sangat-sangat aku tunggu buat aku coba sih. Nah itu dia, gimana ya? Mungkin saya harus sedia sunblock nih, takutnya ntar aku kan emang latihan dulu seminggu, baru aku syuting. Takutnya ntar pas latihan masih cakep, pas udah syuting udah buluk gitu kan, bahaya ya. Jadi itu dia juga kayak masukan yang bagus dari kakaknya nih, aku harus sedia sunblock mungkin. Ada sih, ada, tapi sama temen-temennya Deva yang lain, kayak sama Lieutenant, apa segala macem, terus sama ayah aku, kayak gitu sih. Persiapan filmnya ini so far, karena aku baru ngeliat progresnya ini dari Jakarta, aku belum ngeliat progresnya mereka di Madiun dan di Jogja. Jadi kalau misalnya dari yang aku denger-denger itu, kayaknya sih bakal keren banget, soalnya di film ini nanti tuh mereka bakal syuting pake pesawat beneran, yang emang pesawatnya tuh udah di provide sama TNI-nya kalau gak salah. Cuman ya keren kan jadinya gitu, kayak nih filmnya tuh ya bagus gitu loh, modal. Bukan yang kayak soal-soal di pesawat tapi gak pesawat gitu loh. Jadi emang keren pasti nanti visualnya bagus. Karena ada beberapa aksi juga yang emang bukan drama doang. Jadi aksinya tuh beneran kentar, ada pesawat tempur gitu-gitu. Jangan lupa saksikan Serigala Langit di Bioskop Kesayangan kalian April 2020. Dan jangan lupa juga buat subscribe youtube channel leheboh.com Terus jangan lupa juga buat like dan komen.